Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi tentang alterasi batuan di segmen kedua ini kita akan bahas beberapa mineral antar lain serisip, kaolinit, dan juga mineral-mineral penciri alterasi advanced arginic dan juga intermediate arginic Proses alterasi seritisasi akan mengubah potasium felspar menjadi serisip Pada saat proses alterasi, ion hidrogen akan dikonsumsi dan ion potasium akan keluar dari sistem dan juga akan terbentuk silika sekunder melalui proses yang disebut sebagai silisifikasi SCO2 ini bisa berbentuk kuarsa, bisa berbentuk mineral-mineral SCO2 yang lain antara lain opal, kemudian bisa juga berbentuk material-material amov Kemudian adanya perubahan pH, fluid dan salinitas mengakibatkan selama proses seritisasi maka akan bisa juga terbentuk adanya pengendapan logam sehingga seritisasi biasanya mencirikan proses pengendapan logam ke batuan samping Berikut adalah contoh seritisasi yang terjadi pada batuan yang kayakkan plagio kelas Jadi disini kita bisa melihat bahwa di masa dasar material-material yang berwarna kecoklatan ini adalah serisip Ini adalah pengamatan pada Nikol Silang dan di sebelah kanan ini adalah pengamatan pada Nikol Senjajar Alterasi seritisasi umumnya terjadi pada batuan yang kayakkan aluminium contohnya pada batu serpi ataupun batu granit Mineralogi dicirikan oleh kehadiran serisit kemudian karena adanya proses pengendapan ion logam maka mineral-mineral sulfida juga dapat terendapkan juga contohnya pirit serta skuarsa yang umumnya terbentuk secara sekunder Pada kenampakan mikroskopis serisit itu menyerupai ilit, paragonit, phlogovid, tauk dan juga pyrophilit dan untuk mengkonfirmasinya biasanya dilakukan uji XRD pada sebatuan ataupun kita bisa juga melakukan analisa poin dengan menggunakan Microsoft Electron kemudian awal dari seritisasi ini adalah pengubahan dari potassium felspar ataupun plagioklas dan umumnya ketika dijumpai muskovid maka muskovid ini umumnya stabil pada rentang temperatur dan tekanan yang sangat luas dan tidak akan mengalami alterasi berikutnya jadi yang mengalami alterasi adalah mineral-mineral yang sifatnya mavic ataupun mineral-mineral yang mempunyai al yang tinggi contohnya potassium felspar ataupun plagioklas dari serisit kemudian proses berikutnya ketika batuan tersebut mengalami alterasi maka bisa terbentuk dua karakteristik mineral yang pertama adalah kaolinit ketika temperaturnya rendah sedangkan pada temperatur yang lebih tinggi akan terbentuk mineral pyrophilit yang mencirikan alterasi advance argilic umumnya kaolinit disebut sebagai intermediate argilic tapi kadang-kadang di beberapa referensi menyebutkan kaolinit itu juga sebagai advance argilic proses ubahan dari serisit menjadi kaolinit adalah sebagai berikut pertama kita mempunyai serisit kemudian karena adanya hidrogen yang dikonsumsi dan juga H2O yang ditambahkan ke dalam sistem maka akan terbentuk mineral baru yang kemudian potasium dari serisit akan keluar dari sistem sehingga kaolinit itu tidak mempunyai lagi gus potasium karena potasiumnya sudah hilang dari sistem pada gambar kiri ini adalah aktivitas penambangan kaolin yang dilakukan di pulau belitung kita melihat adanya kolong-kolong yang berwarna biru seperti ini dari atas dan mempunyai halus yang cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa batuan yang kayakan aluminium telah mengalami proses alterasi yang sangat intens sehingga mengubah batuan yang kayakan potasium dan aluminium tersebut menjadi mineral kaolin dan kaolin ini mempunyai habit berlembah seperti ini atau kadang-kadang juga dijumpai heksagonal dan dia akan mempunyai perlapisan yang bisa diamati dengan menggunakan mikroskop elektron pada saat terjadi alterasi maka akan ada penambahan ataupun pengurangan unsur dimana penambahan disebut sebagai gain dan pengurangan unsur disebut sebagai loss proses ini disebut sebagai mass balance dan beberapa mineral sangat mudah untuk bertambah ataupun berkurang komposisinya ada beberapa mineral yang sangat resisten dan tidak mudah untuk teralterasi contohnya disini ada mineral pembentuk yang sangat mudah terubah oleh larutan asam karbonat, zeolite ataupun felspatoid akan ada beberapa mineral yang mudah ataupun moderat mengalami alterasi contohnya pyroxene, amfibol, dan juga biotid kemudian ada beberapa mineral yang tidak terkenal oleh alterasi contohnya kuarsa ini sangat resisten sangat kuat terhadap alterasi pada penjelasan di awal tadi kita sudah melihat bahwa seri seed dapat membentuk kaolinit ataupun membentuk pyrofilid sekarang kita akan melihat mineral pyrofilid yang mempunyai rumus kimia AL2, SCO2, O5, OH4 kali dan keduanya yaitu kaolinit dan juga dikit itu mempunyai rumus kimia yang sama sedangkan pyrofilid itu mempunyai SI yang lebih banyak dibandingkan dikit dan juga kaolinit kemudian mineral penciri advance argilic itu antara lain dikit, kaolinit, kuarsa, dan juga beberapa mineral asosiasi lain seperti seri seed alunit, pirit, turmalin, topas, dan juga zunyit kemudian advance argilic ini cukup penting dalam proses alterasi karena dengan adanya advance argilic maka batuan tersebut akan menjadi lebih rapuh dan karena batuan tersebut rapuh maka permeabilitas dari batuan ini akan meningkat sehingga karena batuannya sudah hancur maka fluida hidrotermal itu bisa lewat dan akhirnya deposisi indapan bisa terbentuk dan juga urat dapat tumbuh pada daerah-daerah tersebut di gambar yang di sebelah bawah kita lihat ini adalah pyrofilid yang mempunyai habit menyebar seperti ini di gambar kiri ini adalah nikol sejajar dan di sebelah kanan ini adalah nikol silang dari pyrofilid terlihat bahwa pyrofilid mempunyai warna interferensi dan juga ordernya lebih dari order 1 advance argilic juga bisa membentuk mineral andalusid yaitu AL2-SEO5 dimana andalusid ini itu dicirikan oleh adanya inklusi-inklusi mineral di tepian putirannya jadi ini adalah andalusid kemudian umumnya pada bagian inti dari satu indapan ini bisa membentuk mineral andalusid dan juga alterasi advance argilic dan umumnya kita jumpai juga alterasi ini pada material-material base metal ataupun logam dasar di dekat manifestasi air panas dan juga batuan-batuan yang berkomposi asam pada saat proses pembentukan advance argilic kita akan menjumpai beberapa mineral sulfida yang mencirikan proses yang sangat asam dan juga tampar turur tinggi antara lain adanya mineral-mineral yang kaya akan sulfur seperti kofelit, digenit, pirit, dan juga energit intermediate argilic mempunyai komposisi mineral logi yang menyerupai dengan advance argilic tapi ada beberapa mineral yang sama seperti kaolin dan juga mineral-mineral baru seperti smektid dapat terbentuk di sana contoh mineral grub smektid antara lain muridonid yang merupakan produk alterasi dari flagioklas dapat juga muncul lembung amof yang disebut sebagai alofan kemudian intermediate argilic itu disirikan oleh temperatur yang lebih rendah dibandingkan advance argilic jadi kalau advance argilic mempunyai temperatur di atas 300 derajat hingga 500 kemudian kalau intermediate argilic itu temperatur yang lebih rendah kemudian biasanya intermediate argilic ini berada pada rentang antara alterasi propilitik kita akan bahas apa itu alterasi propilitik dan batuan-batuan yang masih belum terubah terutama pada endapan porfiri kemudian pada alterasi intermediate argilic ini sulfidasi tidak harus teramati pada sampel di video ini kita sudah belajar 3 alterasi utama yang ada di atas yaitu advance argilic series heat dan juga intermediate alteration disini kita melihat bahwa pada advance argilic komposisi mineraloginya sangat ditentukan oleh serisit halunit dan juga beberapa mineral seperti kalunit dikit dan juga pyrophilit sedangkan yang ada di dalam kurung ini adalah mineral jejak atau mineral-mineral yang jumlahnya lebih sedikit kemudian ada beberapa singkatan disini ada A K F yang menunjukkan A ini adalah Al2O3 Na dan K ini menunjukkan Na2O dan juga K2O kemudian ada F ini mencirikan adanya besi dan magnesium sedangkan C ini menunjukkan keterdapatan dari CaO pada advance argilic komposisi mineraloginya mendekati disini di daerah-daerah yang dicirikan oleh Al2O3 yang tinggi pada serisit kita bisa melihat adanya pengubahan sedikit dimana MGO dan Fe2O3 bisa masuk sehingga akan ada pengubahan komposisi dari serisit kemudian di intermediate alteration kita jumpai beberapa mineralogi dari alterasi antara limon-morlinonit dan juga kleamorf dimana komposisinya cenderung ke arah batuan ataupun darah-darah yang kaya akan Fe2O3 dan juga MgO oke sekarang kita hanya bahas tiga yang teratas ini nanti di segmen berikutnya kita akan bahas dua alterasi yang ada di bawah ini yaitu potasik dan juga propilitik terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb